Kemarin kita udah ngebahas all about L-Arginine. Sekarang saatnya testimoni gue setelah pakai suplemen L-Arginine selama 1 bulan. Dimana reaksinya di badan gue, apakah suplemen ini memang mantep atau biasa aja? Tonton video ini sampai selesai. Let's check it out. Sebelum ke inti, buat yang belum subscribe, mau gue pencet dulu tombol merahnya dan nyalakan loncengnya. Merek suplemen yang gue coba adalah Mega Arginine dari Skytech Nutrition. Botolnya itu bening ya, dan di dalamnya itu ada kapsul putih, terus ada logo Skytechnya ini ya, hitam. Di botolnya juga ada ditempelin seal menandakan bahwa ini belum pernah dibuka. Dan ini adalah kemasan 90 kapsul. Kalau kita lihat dari suplemen fact-nya, Skytech sendiri disini pakai L-Arginine HCL. Oh ya, buat kalian penonton baru yang belum tahu apa itu L-Arginine, bisa tonton di video gue sebelumnya, itu udah ada dibahas lebih dalam. Ya, biar gak pelangga pelongo pas gue bahas suplemennya disini. Tertulis disini L-Arginine HCL sebanyak 1300mg per kapsulnya. Bahan tambahan lainnya disini ada bovin gelatin, kalau bovin berarti ini gelatin dari sapi. Terus ada anti-cakingnya, dan juga pewarnanya. Nah, gue cara pakenya awal-awal ya emang cuma 1 kapsul doang. Dan gue disini nyoba sebagai pre-workout. Karena study yang kita pelajari kemarin kan katanya, itu bisa tuh buat atletic performance. Dan gue pakainya 1 kapsul 30 menit sebelum latihan. Kalau disini sih tulisannya, Direction take 1 kapsul a day 30 minute priority to training. Dan hasilnya, gue ngerasa kurang ada yang nendang disini. Hmm, karena sebelumnya gue pake pre-workout yang stimulan, dosisnya ya lumayan juga. Dan saat berpindah ke Skytech Mega Arginine ini, pake 1 kapsul doang, gue ngerasa kurang nendang. 2 hari berikutnya, baru gue naikin dosisnya jadi 2 kapsul 30 menit sebelum latihan. Nah, pas gue pake 2 kapsul itu, reaksi yang gue dapet, gue enjoy buat latihan beban. Enjoy-nya disini, gue nggak ngerasa jantung berdebar-debar. Ya emang, karena ini kan bukan tipe stimulan yang kuat kayak kopi ya, atau kafein. Makanya pas gue latihan, jantung ya nggak berdebar keras. Tangan juga nggak tremor, dan juga nggak ngantuk juga. Jadi disini lebih fokus buat latihan bebannya. Soalnya, ini sistemnya vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah, dan pembuluh darah yang lebih lebar, akhirnya juga lebih lancar. Untuk bebannya, baik gue pake yang pre-workout yang ada stimulannya, maupun pake Mega Arginine ini, tetap beban nggak gue turunin. Dan hasilnya, ya menurut gue, nggak ada bedanya sih sebenarnya. Sama-sama bisa ngangkat di rep rank 8-10 rep, dengan beban yang sama. Bedanya pas gue pake Mega Arginine, nggak cepat ngos-ngosan. Rest per set juga bisa lebih cepat, dan gue ngerasain banget itu pumping ototnya. Dan ternyata ini juga bisa ngebantu, buat munculin urat-urat saat kita liatin beban. Nih, buat yang bicep-nya itu masih polosan, gue kasih tau. Nitrit okside perlu untuk vasodilatasi, atau melebarkan pembuluh darah. Hasilnya, urat-urat bakal bermunculan tuh nantinya. Tapi ya, semua nggak cuma soal NO doang ya. Banyak faktor yang bikin urat di tubuh kita itu bermunculan. Jadi, menurut gue, soal atletic performance-nya dari Skytech Mega Arginine ini, ini sebenarnya bisa juga jadi pre-workout yang mengarah ke power juga, dan endurance, dan mind control. Tapi setiap orang reaksinya berbeda-beda. Dan juga kalau kita bahas soal tenaga, gue sendiri di sini beberapa jam sebelum latihan, itu biasanya masukin karbo. Jadi, gue juga punya tenaga di situ, dan terakumulasi juga tenaganya di situ. Kalau kita bahas efek sampingnya, yang kayak pembahasan video gue sebelumnya, L-Arginine itu bisa bikin perut mulas, kembung, mual, dan diare. Tapi gue sendiri di sini nggak ngerasakan hal yang aneh. Bahkan gue pernah pakai di dosis 4 kapsul nih ya, buat pre-workout, dan tetap nggak ada efek samping serius yang gue rasain. Gua. Cuman gue di sini nggak berani pakai dosis besar keterusan. Karena cukup ya dosis, kalau misalkan udah kerasa efek ergogeniknya, yaudah, segitu aja dosisnya. Kalau di kalian berasa kurang, pakai 2 kapsul, 3 kapsul. Kalau berasa kurang, 3 kapsul, pakai 4 kapsul. Kalau untuk dosis maksimalnya, bisa tonton video gue yang kemarin. Di situ sudah dijelasin dosisnya. Nah, ada satu hal yang menarik pas gue pakai suplemen L-Arginine ini. Idung mampet, sembuh. Emang sih ya, kalau pas idung mampet, kalau kita bawa latihan, kan ya bisa sembuh sendiri, karena aliran darahnya bakal lancar. Tapi kan setelah latihan, ya bakal balik lagi tuh mampetnya. Apalagi kalau pas lagi tidur. Wah. Tapi gue sendiri nggak bisa juga nyimpulin 100% keberhasilan dari suplemen ini. Karena gue juga konsumsi obat-obatan yang lainnya juga. Dan gue ada belajar soal terapi yang efektif untuk hidung tersumbat. Dengan cara menahan nafas sampai benar-benar kayak ada penekanan yang tinggi, terus nafas lagi kayak biasa. Dan ulang beberapa kali. Dan artikelnya bisa kalian baca sendiri. Dan hasilnya, menahan nafas juga dapat membantu mengurangi hidung tersumbat, dan juga telah terbukti meningkatkan oksida nitrat. Ternyata ini ada kaitannya juga dengan nitrik okside, ya. Dan ada satu hal lagi yang bisa jadi pelajaran juga di sini. Kebetulan pas gue cek tanda-tanda vital, tensi gue itu turun, ya. Itu tetap gue latihan dan pakai Mega Arginine 2 kapsul. Dan nggak nyampe 30 menit latihan, badan gue drop. Badan itu kayak melayang-layang, mata berkunang-kunang, dan pusing banget kepala. Akhirnya 2 hari off latihan. Dan setelah disetelusuri, memang penggunaan L-Arginine juga nggak direkomendasikan buat yang punya tekanan darah rendah. Makanya pas gue pakai ini supleman, gue selalu cek terus tensi gue. Buat yang punya tekanan darah tinggi, ya malah disarankan, ya. Karena benefitnya yang kayak kita bahas kemarin. Nah, terus gimana soal benefitnya tentang seksual terapi? Testo gue di sini normal, ya. Dan gue juga nggak ada punya permasalahan seputar itu. Jadi pas gue pakai, ya kayak biasa aja. Mungkin buat yang punya permasalahan seputar erectile dysfunction, bakal ada reaksi yang berbeda setelah pakai supleman L-Arginine. Atau L-Citrulin. Karena sudah kita bahas juga kemarin. L-Arginine dan L-Citrulin. Nah, kelebihan yang gue suka dari supleman ini, karena dia nggak begitu stimulan kayak kafein dan temen-temennya, maka ini cocok banget. Jadi temen pre-workout gue pas di malam hari. Kan lagi momen-momennya bulan puasa nih. Gue biasanya latihan beban itu setelah sholat malam. Itu kalau pre-workout-nya pakai yang ada kafein, ya mungkin bakal kesulitan tidur. Nah, ini menurut gue masih batas aman. Walaupun dipakai mendekati jam-jam tidur. Syaratnya, asalkan latihan bebannya juga nggak terlalu overpower, nggak terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan, biasanya ya bakal sulit juga tidurnya. Oke, segitu dulu infonya soal suplementasi L-Arginine dari Skytech ini. Sebagai catatan di sini, tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Ini hasil di badan gue. Dan di badan gue belum tentu hasilnya sama di badan kalian. Terima kasih udah nonton video gue sampai akhir. Hmm, kayaknya ada yang kurang nih ya. Ya emang. Pada belum subscribe sih. Di situ di bawah ada tombol merahnya ya. Tinggal klik dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Yang ada Meganya memang beda. Dan next kita bahas si Mega yang lainnya.